Pagi hari ini secara resmi di... Peresmian pasar manggis di Jakarta Pusat menjadi bagian dari rangkaian upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai pemberdayakan ekonomi pedagang. Pembangunan pasar rakyat yang menelan total anggaran 50 miliar rupiah per lokasi bukan sebuah nominal yang kecil. Tetapi, anggaran pembangunan sebuah pasar rakyat hingga 50 miliar rupiah dinilai sebanding dengan yang bisa dirasakan para pedagang nantinya. Pedagang tidak lagi harus terbebani dengan ongkos sewa lapak yang terlalu tinggi hingga mencapai ratusan juta rupiah. Saya sudah tag di beberapa pasar yang telah dibangun. Ada yang bayar sampai 200 juta, ada yang 300 juta, ada yang 100 juta. Dan pada tahun ini kita akan mulai sebuah pola baru yaitu pasar dibangun dan diberikan pedagang-pedagang gratis. Pembangunan pasar rakyat yang sepertinya ingin mengulang sukses merelokasi pedagang kaki lima tanah abang pun tidak tanggung dilakukan Jokowi. Selain pasar manggis, Pemprov DKI Jakarta juga berencana menyulap beberapa pasar yang ada menjadi pasar rakyat. Pasar pesan rahan, pasar kebon bawang, pasar kampung duri, dan pasar nangka bungur. Kita minta lima pasar yang tadi saya sebutkan itu dibangun dan diberikan nanti kepada pedagang juga gratis. Hanya nantinya, jangan keliru, setiap hari ada pungutan retribusi karena memang pengelolaan pasar itu juga membutuhkan sebuah anggaran. Baik untuk keamanan, baik untuk kebersihan. Tapi memang tidak dipungut pembelian kios. Kiprah Jokowi Dodo di Ibu Kota sejak awal menjadi sebuah fenomena baru bagi warga Jakarta. Sosok Jokowi lebih memilih bersentuhan dengan masyarakat langsung ketimbang harus duduk di kursi empuk seorang gubernur. Setahun lebih memimpin Jakarta, Jokowi seolah menjadi sahabat bagi Wong Cilik di Ibu Kota. Tapi, ada banyak curiga muncul di belakangnya. Jokowi yang merupakan kader sebuah partai politik berbasis masa Wong Cilik bak setali tiga uang. Tidak salah jika Jokowi disebut berpihak pada masyarakat kecil. Namun ada benarnya jika semua upaya Jokowi juga akan berakses pada pemolesan citra dan penggalangan simpati Wong Cilik di Ibu Kota. Terkait apakah ini ada unsur politis, menurut saya ideologi yang paling tinggi adalah ideologi kepentingan rakyat. Apapun jaketnya, orang boleh menerjemahkan apapun, tapi ketika pada akhirnya rakyat bisa menikmati dengan baik dan luas fasilitas rakyat ini, fasilitas pasar ini, saya yakin masyarakat juga akan tanda kutip melupakan hal tersebut. Terlepas itu semua, publik kebanyakan sebagian besar sudah paham trik dan intrik politik. Apalagi masyarakat di Ibu Kota. Masyarakat butuh pemimpin. Masyarakat butuh kehidupan yang layak, dan bukan pemimpin yang merespon telat kebutuhan masyarakat pemberi mandat para pejabat. Tim Liputan, Trans7